Halo om-om, balik lagi bersama gue. Kat, 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 am om, am om. Ayo, 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 ayo. Balik lagi bersama gue Andira. Di SLCC Talk 2.0. Bumper dulu boleh ya teman-teman Selamat datang Om Igi Senang sekali bisa berada disini ya kan Terakhir kali gue ketemu Igi nih Itu waktu itu posisinya lu yang interview gue Iya benar Sekarang dibalik Iya benar Dan berulang kali Dia berusaha mengundang gue Guanya gak bisa-bisa Itu tuh belum kejadian tuh Belok apa-apa gue nunggu saat yang tepat memang Oh iya benar-benar Dan terima kasih udah datang kesini Ini kebetulan SLCC Talks 2.0 Dimana gue mengundang teman-teman yang Jauh lebih banyak lagi Dan pembicaraan yang lebih Apa ya Lebih mendalam lah Unexpected gitu yang kita cari Unexpected experience Yoi Dan kalau gue liat Gaya berkendara kan jadi salah satu Barometer persepedaan nasional nih Iya kan Iya gak sih Enggak lah Hanya meramaikan aja Tadu loh Tapi kalau gue liat kan G-Y-B-K-D-R Itu singkatan dari gaya berkendara N-nya kemana pak? Iya karena susah Kepanjangan gitu Kita mikir nih Kalo di gaya berkendara Kepanjangan Kalo pakein tuh agak Gimana gitu Kita ilangin Oh pas nih Gitu Kan gaya bekeduri Iya Orang bilang gaya bekeder Iya bekeder Tapi gue salut sama gaya berkendara Dari awal muncul di Youtube Itu gue udah nonton Terus abis itu pergerakan Bisa cepet banget nih Sekarang udah 28 ribu 29 ribu maratus 29 ribu maratus Dan gue salah satunya Abis itu unsubscribe lagi Gue like-likein Karena bahasannya itu Bener-bener kayak Oh ini dia nih Wakil jaman sepeda Tahun 2019an 2020an Gaya berkendara ini Dan gue Sangat berterima kasih Atas konten seperti itu Karena banyak jadi Orang gak salah arah Dalam memilih sepeda Bener gak sih? Gak juga sih Kadang gue dibilang Udah di DM istri-istri Segala macem Karena suaminya suka jajan Yang gak bener gitu-gitu Asli bro Dari mana istri nge-DM lo gitu Tau nih Sebenernya gak marah deh Jadi kayak ada Beberapa tuh kayak DM Gara-gara liat channel Gaya berkendara Suaminya sering jajan Tapi ngasih informasi doang Oke Gak marah gak apa gitu Gak tau itu artinya positif Apa negatif Tergantung kembali ke masing-masing ya Itu dia bener Tapi lu sendiri pasangan gimana? Resah gak? Ya resah lah Pastilah Karena pasti ada-ada waktunya Iya atau gak Ada waktunya lu bawa pulang barang Enggak ini dikasih orang Ada gak? Triknya sih banyak ya Cuman jangan dibuka disini juga gitu Oke Tapi gaya berkendara Dari awal Tujuannya apa? Tujuannya Ya gini Kalau dari gue pribadi Gue seneng banget Ngeracuin orang Karena di sepeda sendiri Itu juga gue telat ya Anak baru yang telat gitu Karena temen-temen gue Mudah main sepeda Gue bilang Ngapain sih? Kayak gitu Apa sih capek-capek Lu kan anak motor Itu dia Jajannya Ternyata mahal ya Rem-rem dulu lah Rem-rem dulu Akhirnya pas gue Mencoba Ya Allah Ini enak banget Gitu Itu dia Indah banget dunia ini gitu Keluar mulu saldo Tapi kok makin happy Makin sehat Bagus Nah gue pengen orang yang juga ngerasain hal yang sama Syukur-syukur ya Nah Migi Kita mundur dulu sedikit nih Boleh Kalau sepenggat tahun gue Itu kan awalnya lu punya toko Iya bener Epic fail Iya bener Motorcycle Apa? Aparel Aparel Anak motor isinya Bener Itu dari tahun berapa? Kalau boleh tau Udah 12 tahun 12 tahun jadi anak motor Iya bener Jadi bisa dibilang tahun 2009-2010 Lu belum bersepeda Belum Lu anak motor banget Iya bener Murni Murni makanya lu bikin epic fail Tapi sekarang Lu terjun ke sepeda Bener Apa yang menyebabkan epic fail Iya kan Jadi epic fail Ingat ya Gak 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 Epic fail Pindah ke jalur sepeda Ya pandemi bro Waduh Ini dia jawaban yang gue cari-cari Kenapa anak motor tiba-tiba sepeda Karena kenapa? Kan biasanya orang despert tuh kreatif jadinya Bener Nah Waktu itu Jatoh banget tuh Gue bingung Sampai gue bingung Biar gaji pegawai gimana nih Akhirnya Jual motor? Gak 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 Akhirnya Waktu itu gue mau Emang pengen banget jadi bikin youtube gitu Bukan youtuber ya Pengen bikin youtube dari dulu gue bingung apa Akhirnya Gue sama temen gue berdua Di depan ada Ada vespa Apa ada Satu sepeda Itu yang gue bikin Pertama justru motor ya Bakannya Bumpernya tuh begitu Iya Gitu kan Sampe hafal gue tuh Iya bener Terus Kok ditonton Gue bingung Lalu bikin konten Lo taruh di youtube Terus ada yang nonton Lo bingung Gue bingung waktu itu Semalem Seribu yang nonton Gue kaget kan Kok sepeda Nonton seribu ya Oh lucu juga Ya gue tuh gue terusin sepedanya Oke Kalau lo upload motor Berapa yang nonton Dikit banget Kurang dari 200 Oke Oke Jadi gara-gara itu Mulai migrasi ke sepeda Iya Itu sepeda siapa buat itu Sepeda gue Sepeda lo langsung Itu sepeda lipat Sepeda lipat ya Gue bolong-bolongin tuh Jadi kabelnya inner Karena itu Banyak ditonton Kalau gak salah itu Jamannya sepeda lipat banget Makanya itu banyak ditonton Iya bener Bener Nah sejak titik itu Sampai sekarang Sudah ada berapa video Kehitung gak? Waduh Gak kehitung Gak kehitung AdSense yang masuk kehitung gak? 200 vlog ya Awalnya berapa follower? Eh subscriber Subscriber Awalnya Pertama kali Iya Iya lah dikit banget Puluhan? Iya puluhan Di waktu pertama kali upload itu tuh? Iya puluhan Sekarang udah 29 ribu Iya Alhamdulillah ya Gue aja bikin satu season Gak ke susul Tapi waktu gue mau bikin itu Gue liatnya lo Oh gitu? Gue liatnya lo Waktu itu gue belum upload sepeda kan? Ya belum Cuman gue Gue liatnya lo Liatnya Rio Yang gue tau aja tuh Iya Yang kira-kira Vlog kan? Maksudnya gini Kita gak beda umur kan? Maksudnya cara komunikasinya Saya 28 kan? Wah 28 banget Cara komunikasinya gue suka gitu Jadi gue Gue belajar juga Cara nanya Cara ini gimana gitu Oke Maksudnya terhari saya Subscribe gak? Subscribe bro Oke 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 Nah ini yang menarik adalah Ketika Sesama Bukan youtuber ya Konten kreator Saling menginspirasi Tapi kalau ngomongin gaya berkendara Isinya apa aja sih sekarang? Isinya Jadi Untung ngeracunin orang-orang Untuk bersepeda Itu banyak caranya Jadi gue Mikir terus setiap hari Itu bikin konten apa ya Konten apa ya Jadi mulai bag cek Dari mulai Kemarin tuh kita sempat Ke gravelan lah Kemana-mana gitu Ya kan Jogja ya Jogja Bikin ngiri tuh Itu juga dari Gara-gara ngobrol sama tamu Dia bilang itu Yang paling indah di Indonesia Itu justru Jogja Padahal udah ke Berapa provinsi gitu Jadi gue iseng nyobain Dan nyewa guide Ternyata bener Gitu Jadi lo meniti rutenya Dian Sastro sebelumnya Iya Iya ya Bener ya Iya bener Itu dia yang namanya bagai berkendara Tadinya cuma interview tamu Mulai kepikiran Abis itu bike check kan Bike check ini adalah Again Adalah hasil dari Gara-gara pandemi Gara-gara pandemi Gak bisa kemana-mana Gak bisa ketemu orang Akhirnya pinjem sepedanya Pinjem sepedanya Pinjem sepedanya Saya pinjem ya Mas ya Boleh ya Oh boleh Ada juga tamu Pokoknya saya gak mau di interview Tapi kalau sepeda pinjem silahkan Jadi banyak yang minjem sepedanya Buat lo review gitu aja Iya Karena mereka nyimpen-nyimpen Kayak barang Barang-barang ajaib ya Ajaib semua Dan gue tau banget Ada beberapa orang Yang memang Mengkhususkan garasinya Ya koleksi aja gitu Koleksi doang Menikmati Kebanyakan yang udah agak berumur Jadi menikmati seni gitu Iya Disimpen Kelak Gak tau dijual Enggak Lo akan begitu gak nanti kelas Oh iya Koleksi sepeda Oh iya Berapa koleksinya sekarang Kalo boleh tau Setau gue Terakhir ngobrol ada lima Ya Iya kan Ada sepeda lipat Sepeda istri ada ya Dijebak Enggak Enggak Ini jangan dimasukin yang ini Coba Ada niatan bikin sepeda lagi kah? Ada Apa tuh sepeda berikutnya? Gravel Gravel Ini buat konten Oh iya bener Iya kan Jadi Buat yang dirumah nonton Nambah sepeda lagi kamu Enggak Ini buat keperluan konten Perluan konten Tapi ada kepikiran bikin road bike gak? Ada 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 banget Karbon gitu yang Aero gitu Enggak Klasik lah Oke Karena gue tau Pasti lo gak mau pake Jersey ketat dari atas bawah Oh mau gue Oh mau? Serius? Mau Oke tolong dikasih jersinya Ya gitu Coba kan Tapi kalo dari segala sepeda Yang pernah lo Bike check gitu Ada gak yang kayak Special gitu? Oh ada Gila Ya itu Itu gila Apa itu? Itu sepeda Pace 26 Pace 26 Pace 26 Buatan Inggris tahun 2003 Oke baru dong tergolong? Baru sih Cuman itu rare-nya minta ampun Ampun itu rare-nya itu Period correct banget Gak ada miss Dari mulai itu Pentil deh Gak ada miss-nya Belum ganti ban Belum di Ini juara 2 Di sepeda klasik Di Jogja Oh untuk looks Bukan untuk race Untuk looks Untuk koleksi berarti ya Kan tahunan mereka gak ada intro Nah waktu itu Pas gue liat pertama kali Karena itu jarang dipake Dan cuman dipajang Pas gue liat Oh my god Gue bilang ini keren banget gitu Ya gue liatnya sih keren ya Gue gak tau orang liatnya Tapi kan kalo lo bilang keren Orang yakin Oh Igi bilang keren Gue yakin keren gitu Iya dan gue bingung Dia memperjuangkan Untuk mendapatkan itu Dan di originilin lagi Itu kebanyakan Dia ngambil dari Jepang Itu susah Itu gila sih Kecintaan dia terhadap sepeda Itu yang bikin gue Luar biasa gitu Bener-bener Tapi kalo lo sendiri Ada dari semua sepeda Yang lo pernah bike check Ada yang lo pinginin gak? Pingin punya nih? Oh ada Lalu langsung Gue bayarin dia sekarang gitu Ada gak? Oh ada Ada apa tuh? Apa ya? Paling surli lagi ya Surli lagi ya Karena apa sih ya Mas Surli nih Penasaran Apa karena pias Out of stock Iya Mana nih? Katanya tahun ini nih Kayak gak jadi nih Gak jadi tahun depan Kayaknya jadi curhat disini Tapi kalo ngomongin Tadi again Bike check Kita ngomongin sepedanya Udah Pace 2003 Tadi kan Kalo orangnya Yang paling kayak Perjuangan banget Pengen interview nih orang Akhirnya dapet Lu belum? Ya Kan yang udah kejadian Oh iya Oh iya Iya Jimmy ya Jimmy Ini Jimmy Danger Iya Jimmy Danger Pas gue nonton lu tuh Wah dia ceritanya luar biasa Dan cara membawakan dia ceritanya juga Gue senyum-senyum terus Seru ya Seru banget Karena dia punya Apa Kalo di interview tuh keluar semua Curhat Keluar semua Curhat Dan ternyata arti sepeda Buat orang tuh beda-beda Terutama kayak musisi kayak Jimmy Bener Pembawaan dia tuh Pas dia cerita Sepedanya juga gak Biasa aja Jadi tentang dirinya Cinta sama sepeda Bener Itu gue suka banget Dan satu hal yang gue suka dari Jimmy Dan patut diikutin adalah Dia bener-bener mulai yang ada Ada aja dulu dipake Ya Terus abis itu baru kerasa Ah upgrade ini deh Upgrade itu deh Gitu kan Tapi gak jor-joran banget Jimmy ya Itu dia Dia cukup aja udah Ya namanya dia sih Udah keren aja sih Pake sepeda Iya Kalo Kalo igi kan beli sepeda Harus dikerenin banget Biar keliatan keren nih Soalnya kalo gue kemana-mana di ponten Nah tadi gue dateng sama dia di ponten nih Wah di ponten kan gitu Enggak orang cuma nanya Wah ini Ini nih Beli disini nih Ini beli disini nih Tapi emang seru banget yang namanya Bangun sepeda Seru banget Seru banget Dari 5 Mau 6 sepeda yang lo bangun Semua ada cerita gak? Ada Yang paling berkesan Atau Paling Apa ya Ceritanya paling banyak Jadi kayaknya gue gak bakal jual sepeda sih Jadi karena Masing-masing ada ceritanya Untung masih boleh tidur di rumah Yang kayak gini nih Itu dia Itu dia Yang paling menarik adalah Mini Velo ya Karena gue suka banget Mini Velo Mini Velo tuh yang kedua sepedanya Yang kedua Bener Eh ketiga Ketiga ya Oke Mini Velo Kenapa Mini Velo? Karena Kulturnya di Jepang itu bener-bener Dan udah ngobrol sama anak Mini Velo yang fanatik nih Itu gue suka banget denger ceritanya Kenapanya Sejarahnya Dan kenapa Mini Velo jadinya begini Dan ada berapa macam variatifnya gitu Tapi kalau dari semua sepeda Lo masih pengen Kayak penasaran satu hal gitu Belum kesampean Siapa tau Barang-barang rare atau apa yang lo cari ada gak? Paling itu sih road bike klasik sih Ada spesifik gak? Ada sih Kasih tau dong Gue pengen banget looknya temen gue nih Iya Warna kuning berarti Iya warna kuning Yang Ray road bike tahun 90 berapa tuh berarti? 90 something gitu Dia tuh punya pembalap siapa gitu Oke Itu gue pake enak banget gitu Udah dipake? Iya full Dura Ice lagi Udah ditawar dong? Dura Ice klasik Gak mau dia Nah sekarang mari kita kumpulkan uang Supaya Igi bisa membeli look kebanggaannya Look aduh itu dah Ngomongin soal Jogja deh Oke Jogja bisa dilihat dari konten lo Itu adalah destinasi pertama dalam bersepeda Di konten gaya berkendara Selain Tangerang Tangerang ada hitung deket? Enggak Jogja Jogja Betapa indahnya sih? Maksudnya kayak seberapa Gue baru denger cerita doang nih Dari temen-temen gue diajakin ke Jogja Cuman gue sendiri belum pernah Wah luar biasa Luar biasa Itu juga bahkan Kita baru ketiga rute ya Jadi guide-nya ini tuh Sangat profesional sekali Biasa bawa Dari macanegara juga kan Nah ngebooking dia tuh susah Oke Saking dia Lakunya Lakunya Jadi mau kayak apa Mau gravelan kayak ada Misalnya Pasir tapi dirawa Oh bisa request? Oh bisa request? Bisa Lewatin maunya lewatin man aja Kayak gitu Nanti sukanya kayak apa gitu Itu di jalanin semua Ya ampun Bagus banget ya Iya udaranya Terus orang-orangnya juga Nyambut kita gitu Jadi kebetulan ada Kemarin 26 Ars ya Itu anak-anak 26 Jogja Itu mereka sangat luar biasa Gue applaud sih Mereka nolongin kita juga Kayak gitu Dan gue thank you banget ya Itu anak-anak muda Dan mereka tuh Sepedanya klasik semua 26 klasik Dan itu mereka Bukan tentang sepedanya Tapi tentang goesnya Nah penting tuh Itu bukan tentang sepedanya Tapi tentang sepedanya Itu akan digarisbawahi Dari kemarin Dari dulu Gue selalu percayakan itu Gue gak penting Lo sepedanya apa Yang penting Lo pake gitu Bener Nah kalo lo ngomongin Jogja Itu kan salah satu destinasi Yang sudah lo pernah kunjungi Nextnya apa? Banyuwangi Bali akhir tahun ini Banyuwangi ke Bali Iya Nah sekarang ini Di saat film syuting Kita ini syuting Itu ada yang namanya Bentang Jawa Dari Anyer Ya kan dari Carita Sampai Banyuwangi Lo dari Banyuwangi ke Bali Iya Nah kalo boleh saran Di Banyuwangi sih Ke itu Taman Nasional dulu Oh gitu Baluran Itu dua orang udah ngomong gitu nih Iya kan Soalnya waktu itu Gue pernah bikin konten ke Baluran Ini yang gue bawa Sepeda ini gue bawa ke Baluran Itu keren setengah mati Tapi hati-hati sama monyetnya ya Banyak monyet Waduh Lompat gitu Tenda bidon Itu bisa diambil tuh Waduh Tapi seru Ketika lo dari Banyuwangi ke Bali Gue belum pernah nyoba Cuman Bisa lah diajak kali ya Itu akan ada open Untuk publik kah Oh gak ada masalah Kalo Mas Andira Ijinnya aja yang susah Iya bener Pisanya dari sekarang makanya Karena Karena gue mirip nih Pasti nih Kita bukan tipe yang Dari Dari mana Anyer kemana sepedaan Yang penting kita kesana Terus abis itu kelilingan naik sepeda Iya Ada tujuan luar negeri Yang lo tuju gak? Ada Jepang Jepangnya mana? Jepangnya gue mau Gue ush mimpi nih ya Waduh iya Kan biar disebut Biar doa terwujud Oh iya bener Gue mau gue ush dari Tokyo ke Kyoto Berapa kilos itu? 400 400 Naik sepeda apakah? Road bike kira-kira? Waktu itu yang gue tonton Malah naik Sally Terus lo mau juga pakai Sally Jadi pas gue buka Rutenya disono banyak banget Menuju ke sana Terus ada rute sepeda juga Terus ada rute bike camnya juga Itu terserah kita dikasih lah sama mereka rutenya itu Terus tinggal download ya masukin aja gitu Jadi dan alamnya tuh menarik banget Pasti Udah raya juga gitu ya Dan itu mimpi ya Tapi kalau kenyataannya cuman Kayak dari Tokyo kemana ya Gue jalanin aja Yang penting gue di luar negeri Tapi Jepang itu jadi salah satu kota menarik Negara menarik Karena mereka memperbolehkan sepeda lipat ke dalam Ini kayak kita juga di MRT Cuman disana katanya Jepang itu terjangkau dengan sepeda lipat Bener Waktu gue Gue kan Waktu suka motor tuh Tiap tahun ke sana ada event kan Nah gue belum suka sepeda tuh Begitu gue cinta sepeda Mikir kenapa gak dari Kesel gue benci gue Kayak gitu Jadi gue kayak dendam sih sebenernya ini Jadi terbalas lah bentar lagi Ya kira-kira 2 tahun Setahun lah Setahun lagi Kita berangkat bareng Oh iya gak ada masalah Amin Ya kita buka channel untuk donasi Supaya kita berdua bisa berangkat ke Jepang Tolong ya Oke Gaya berkendara Konten udah 2 kali seminggu ya Kalau gak salah ya Kemudian ada merchandise juga Merchandisenya banyak dan keren-keren Gue punya topinya dikaji waktu itu Gila keren Dan itu juga berhenti Berikutnya apa sih Dari gaya berkendara Banyak sih Jadi gue termasuk anak baru yang baru suka sepeda ya Makin gue dalemin tuh Kayaknya makin gila Ini banyak banget yang harus dibahas Oke Banyak banget orang yang harus ngerti banget Sepeda itu segitu enaknya Lu segitu kerennya Segitu sehatnya Lu bisa gaya Lu bisa keren Dan Sepeda tuh lingkungannya menurut gue lebih sehat Daripada Daripada kayak Ya kita mikir dari drama-drama Misalnya kotor lah Biasalah ya Kalau di sepeda tuh Kayaknya berkurang Kayak gitu-gitu Tapi tetep ada fellow drama yang menarik Untuk diikuti Ada Harus ada drama juga Biar gimana gitu ya kan Tapi lebih sehat Lebih sehat Kayak gitu Lo lebih suka riding siang pagi Sore malu? Sore Sore? Sore Pilih tamu Itu ada gak sih? Ada Ya itu? Harus gue suka Sepedanya? Karena bukan sepedanya Karena Kadang alesan dia Suka sepedanya Atau Kayak kemarin tuh Yang baru gue upload Dia dari Bangil ke Jakarta Oke Yang tadi cuma iseng sepeda Keterusan sampai Jakarta Oke Terus sepedanya itu Ya mohon maaf nih ya Apa adanya? Oke Nah itu Itu single speed ya Iya Dari Bangil ke Jakarta Itu menarik gitu Gue pengen denger ceritanya kayak gitu Gue undang Oke Lo sendiri mau jadi Bangil ke Jakarta? Oh enggak Denger ceritanya aja Denger ceritanya aja Kalau gue yang gue belum pernah lihat Adalah Belum pernah ada dalam sejarah Gaya berkendara Adanya road bike Bener gak? Bener Kenapa? Gue belum suka Highlight kata belum Belum Jadi akan Jadi akan Kecuali gini Yang dateng cewek menarik gitu ya kan Ya model gitu misalnya Oh itu gue Sebut sebut gak apa-apa Susah Lipstick rider Dia memang susah diundang Ada Ada Udah gue DM 3 tuh Gue bales-bales Iya Belum Ada pun gue berhasil ngundang satu Tapi maunya disamperin ke sana Gak ada masalah Cur Oh oke Nah ini dia Tolong untuk tamu-tamu perempuan Yang menginspirasi perempuan lain Oh iya Ketika kita undang Boleh lah ngobrol-ngobrol gitu kan Pernah kok si Karen Vendetta tuh Tapi ketemunya di Senayan Ayo gas Oh oke Langsung adhok aja Todong di tengah ya Kalau gitu lo cegatin aja tuh Lo namanya elegang di pinggir jalan Habis itu lo Mau banget Oke Kalau yang namanya geoper kendaraan sudah sejauh ini Ada mimpi gak sih? Lo ada plan gak sih? Oh gue pokoknya tahun depan harus silver play button gitu Ada gak? Gak ada Karena lo bikin konten karena lo suka bikin konten Iya Bukan ngejar subscriber Bukan Berarti bisa dibilang pendapatan AdSense tidak seberapa Tidak seberapa Kecil banget Gue suka deh kejujuran Karena gue baru menembak sepeda ini sepeda AdSense atau bukan? Bukan Bukan Oke tapi lo malah gede di Instagram Gede di Instagram iya Tuh dia Belum follow? Follow sekarang Follow signaturelife.id juga Iya kan Nah Trend sepeda sekarang Kalau gue pribadi pernah ngerasain 2x boom 2010-2020 Lu sendiri gimana? Ngerasa 2020 ini spesial gak sih buat sepeda? Kalau gue tanya lama sih ini beda sama 2010 10x lipat? Iya dan ini kayaknya lama nih Ini susah di remnya malahan Oke Brakeless ya? Brakeless ini Ini gila nih kalau emang mau ngeram gimana caranya Biarpun nanti normal Tapi orang kayak si Omar bilang tuh Iya gak mungkin bisa direm Karena orang udah setiap hari Udah bukan karena culture ya Tapi emang gaya hidupnya udah berubah Itu dia Jadi kalau kita ngomongin trend sih Gak cuma satu kayak 2010 berarti ya Ini semua gila-gilaan keluar semua Dari mulai road bike, klasik, anak 26 Terus ya kayak sepeda lipat itu kuat banget komunitasnya Bener Gue suka banget komunitas sepeda lipat Itu gila mereka tuh lengketnya dan mereka tuh kolaborasi-kolaborasi antar komunitasnya tuh gila sih Setuju gue Makanya gue suka nontonin mereka tuh gila nih berapa komunitas gabung gitu loh Dan lu sendiri tidak terikat sama komunitas apapun lu terbuka untuk semua Iya Nah kalau ngomongin gaya berkendara selama dari 2019 Sampai sekarang Opportunity seperti apa yang lu dapetin Apa yang lu dapetin secara bukan secara uang atau materi atau segala macem ya Apa sih yang impactnya besar? Gue kenal orang-orang baik Itu gue mau seneng banget gue ngucapinnya nih Iya 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 Ketemu orang-orang baik Ketemu orang-orang baik Dan ternyata sepeda itu sehat satu lagi Iya Lingkungannya maksudnya ya Lingkungannya ini di luar saldo ya Saldo sih abis nih Abis bener Gilanya mintamu sampe ke darah sampe tidur begini ya Aduh mana bareng gue nih besok datang Waduh Waduh Cuman kalau motor kan ngeliat nikmatin ngeliat ya Tapi kalau sepeda tuh ada alesan oke Pasang lampu aja deh lampu Iya 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 Malem gue mau goes nih Gitu Jadi semangat lagi ya Iya semangat lagi Ganti rantai pun semangat Ganti rantai semangat Ganti rantai tuh dari pagi gak bisa Gak bisa diem dah Mana rantai gue ini Kapan malem Kapan malem gitu Lampu pengen nyalain gitu Tapi sudah ada masalah Internal belum di rumah gara-gara sepeda? Ya ada lah pasti ya Namanya hidup ya kan Tapi selalu ada alesan untuk membeli parts Iya 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 Parts paling jauh Apa? Pesen Nyarinya susah pesen dari jauh Jepang malingnya Wah gue tau tuh yang mana tuh Oh Spanyol Lampu Iya Lampu salah satu barang yang lo beli dari Jepang Dari Jepang Harganya dirumah bilang gak? Enggak lah Enggak pernah Itu kan Yang nonton juga pernah tau itu Iya kan? Oke kedepannya deh sekarang kita ngomong Kalau emang gak bisa di rem Dan sekarang ini bisa dibilang Gravel bike lagi naik ya Oh naik banget Demam 26 udah beningan nih Udah kalem Ya udah kalem bener Nextnya apa sih? Nextnya sih Nah itu gak ada yang bisa nebak ya Seperti sepeda segininya juga Gak ada yang bisa nebak Ini larinya kemana Cuman gue rasa cuman berubah Orang punya lebih dari satu jenis sepeda Contohnya Misalnya yang Sally ke road bike Yang road bike jadi ke gravel Nah pertanyaannya dari gravel kemana? Tapi yang gravel juga kan gila Baru tahun ini doang Bener Itu sepeda apa itu gak jelas itu sebenernya kan? Itu banyak yang bilang Gravel enaknya flat Gravel enaknya begini Masih diperbatkan Iya bener Padahal yang paling enak Lu sendiri yang tau ya Itu dia Oh Miki Gimana dong Gimana? Pernah ada yang komentar soal Suara AC di depan Epic Fair Oh banyak Terus emang sengaja lu biarin Iya gue biarin Apa adanya naturalisasi Biar ditanya terus Iya Banyak ampe DM juga banyak Tapi satu hal yang gue penasaran Gue yakin semua yang dirumah penasaran Sejak kapan lo sadar opening itu akan jadi signature? Halo om om Gue balik lagi bersama gue Igi Eh sorry Bersama Igi Gaya berkenara gitu Ya gue belaga gila aja gitu Ternyata orang Dari awal Dari awal emang sengaja lu buat gitu? Iya dari awal Ada latihannya? Gak ada Ada opsinya gak yang lain? Gak ada waktu itu gue bilang apa nih ya? Eh jongkok aja gitu ya Ada begitu kan kayak orang gila ya kan Gue pikir Ternyata orang banyak yang suka ngikutin gitu Banyak yang DM ngirimin video Oh gaya ngikutin gitu Termasuk sampe bumper dulu? Iya Bumper dulu Bahkan kalo gue ke Jogja kemarin juga anak mudanya pada begitu Bumper dulu Bumper dulu gitu Gila Ini teknik anak advertising ketika lo mengulang sesuatu Orang-orang akan ngikutin ya Iya bener Itu akan terus gitu? Terus aja gitu Terus aja ya Alhamdulillah Oke ketika lo menikahkan anak Gue tantang lo untuk begitu? Gak ada masalah Jadi gini Halo om-om saya nikah kan? Oke Gue tau nih sekarang apa yang kurang dari SLCC season 1? Apa tuh? Kehadiran lo untuk riding sama kita Wah Jadi dengan ini Saya sebagai perwakilan SLCC ingin mengundangkan Anda untuk riding bareng Wih Iya kan? Tapi sebelumnya terimalah mas kawin dari kami Untuk dipakai di riding bareng nanti Dan izinkan saya untuk menitahkan sebagai join di SLCC Silahkan Coba dibuka dulu tuh SLCC Kece gak tuh? Bangga aku tuh Ini gue ada merchandise Ada media nih Gak apa-apa dong Gaya itu pilihan Seat itu Keharusan Maju buat presiden kayaknya Bapak Ini permisi saya buka ya Karena Sebagai host Saya tidak boleh membawanya pulang Kecuali kalau membawa lebih Oh iya Bawa lebih gak? Bisa saya panggil sih Tapi ini buat yang nonton di rumah Bisa mendapatkan merchandise khusus dari Gaya Berkendara Ya seperti ini Dengan cara follow instagramnya Signaturelife.id Dan disitu ada catacaranya Ikutin aja Demi kesempurnaan acara ini Silahkan ditutup pak Malu gue Apa-apa Sikat Enggak Ayo disini Abis itu gue yang closing Gue pembukaan aja Jangan dong Ayo dong Nggak malu gue Ini terus-terusan nih Ambil sore nih Ayo silahkan closing Kamera kesini Ingat Gaya itu keharusan Sehat itu pilihan Kebalik Gaya berkendara Keep pedaling And see the unexpected